Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya lagi libur kerja guys Jadi kita review di rumah saya guys Lagi ada masalah pada tembok saya Nah, saya akan berbagi kenapa tembok saya seperti ini Nah, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe Semoga bermanfaat Oke, kita simak Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak atau mau Segalanya ada di sini guys Nah, saya wajibkan untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Oke guys, untuk permasalahannya disini ya guys Nah, ini Kenapa bisa sampai segini Kenapa bisa sampai seperti ini Nah, itu kesalahannya Ada pada Semennya atau Pasirnya guys, kalau di rumah seperti ini Pasti yang bawah yang lembab guys Nah, itu istilahnya yang lembab dari bawah Karena permukaan di bawah ini tanah Nah, kemarin saat diuruknya juga pakai tanah Nah, kesalahannya disitu guys Nah, hingga hasilnya menyebabkan seperti ini Seperti ini Nah, kenapa bisa seperti ini Nah, ini kesalahannya pada pasirnya ya Pasirnya dan juga semennya Kesalahannya disitu guys Seperti ini Jadi, kalau mau buat rumah Nah, saya sarankan pakai pasir yang bagus Dan semen yang berkualitas Jadi, intinya seperti itu Supaya tidak terjadi seperti ini guys Nah, ini sangat-sangat bermasalah sekali guys Nah, mau tidak mau Harus dibongkar Terus kita plaster lagi Seperti itu Ya Untuk caranya seperti itu Jadi Kalau mau buat rumah Saya sarankan pakai pasirnya Yang pasir Bagus lah pokoknya Kalau bagus itu Menurut saya itu yang agak kasar Yang bijinya agak kasar Tapi, jangan terlalu kasar Kalau untuk plaster Jadi, tapi kalau plasternya Pasir halus Nah, semainnya kurang Hasilnya bisa seperti ini Ya Jadi, jangan asal-asalan Ini Harus dibongkar Harus dibongkar Nanti kita plaster lagi Baru kita Plamir lagi Seperti itu Jadi Buat rumah itu Jangan sembarangan guys Jangan asal Maksudnya Kadang kan ada guys Yang dananya cuma sedikit Pengennya Rumahnya bagus Nah, itu Yang tidak ada guys Enggak ada barang bagus Murah itu Enggak ada guys Barang bagus itu Pasti mahal Ya, seperti itu Contohnya Seperti pasir ya Cuma bahan bangunan Pasir aja guys Pasir Kalau bagus Itu satu Dam truk Itu Harganya Dua jutaan guys Itu pasir Seperti pasir Lumajang Atau sampai pasir Kediri Kediri aja Macem-macem guys Pasirnya Jadi Jangan asal-asalan ya Kalau Jawa Timur Itu yang terkenal Kediri sama Lumajang Terus Sama Bojonegoro Ya Itu beda-beda Kegunaannya guys Kalau dari Bojonegoro itu Terkenalnya kan Ada yang halus Ada yang kasar Nah, kalau yang kasar Untuk pasir cor Itu memang kasar guys Tapi Biasanya banyak Sampahnya Ya Banyak sampahnya Atau banyak Tapi kasar Emang Bicinya emang Bagus kasar Untuk Dari Bojonegoro Ya Kalau kasar-kasar Semua guys Kalau dari Bojonegoro Atau dari Pengawan Solo Itu guys Nah Kalau pasir halusnya Kalau dari Bojonegoro itu Ya Halus juga Ada Super halus Super bersih Ada Tapi Kualitas Menurut saya Masih kurang bagus Jadi Kalau menurut saya Untuk plaster Saya sarankan Ya Dari Bojonegoro Tapi yang Semi Semi cor Itu lebih Kuat Dan lebih Maksimal Untuk dibuat Plaster Apalagi Dalamnya Maksudnya Pasangannya Pakai Batu Kumbung Atau batu saran Yang biasa Saya pakai Untuk Harga Batu saran Juga Sangat Beda Jauh Dari Yang Jelek Jadi Untuk batu saran Juga Bermacam 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 Kualitasnya Guys Jangan Asalah Yang Paling Bagus Itu Biasanya Di Kota Tuban Ini Dari Leran Dari Suci Dari Gunung Anten Cendoro Nah Itu Biasanya Yang Paling Bagus Kalau Dari Semanding Itu Kualitas Menurut Saya Masih Kurang Bagus Karena Batunya Batunya Juga Tidak Terlalu Kuat Jadi Kalau Bangun Rumah Jangan Asal Asalan Saya Sarankan Jangan Asal Asalan Nanti Mesal Seperti Ini Ini Sangat Mesal Karena Kemarin Yang Penting Jadi Hasilnya Seperti Ini Jadi Karena Kemarin Dananya Kurang Jadi Mau Gimana Lagi Yang Penting Jadi Pengen Jadi Rumah Pengen Punya Rumah Dananya Pas Pasan Jadi Harus Jadi Nah Kalau Emang Seperti Itu Lebih Baik Menurut Saya Lebih Baik Ngutang Daripada Atau Diberhentikan Dulu Rumah Nggak Nggak Terjadi Seperti Ini Jadi Nanti Kalau Sudah Ada Dana Baru Dilanjutkan Lagi Seperti Itu Nah Untuk Kesalahan Yang Kedua Kes Kesalahan Yang Kedua Itu Ada Disini Kes Kesalahan Yang Kedua Ada Disini Nah Ini Kemarin Malah Parah Kes Musim Kemarau Kemarin Ini Sampai Jari Jari Ini Sampai Masuk Sampai Masuk Jari Ini Sampai Masuk Kes Kemarin Nah Sekarang Sudah Musim Hujan Dia Sudah Mulai Rapat Lagi Dia Sudah Mulai Rapat Lagi Seperti Ini Nah Ini Kesalahannya Memang Kesalahannya Kalau di kampung Sepertinya Jadi Kita Kemarin Pas waktu Buat rumah Itu kan Ini Habis Tempat Ini Di bawah Ini Dulu Itu Tempat Sampai Seperti Jadi Kalau Disini Kan Tanah Tanah Dua musim Jadi Kemarau Kalau Mesim Kemarau Itu Sama Tanah Seperti Ini Di Bawah Jadi Super Super Lebar Jadi Nanti Hasilnya Seperti Ini Tapi Menurut Saya Ini Tidak Terlalu Saya Bikin Masalah Ya Sekarang Untuk Roboh Gak Mungkin Untuk Roboh Gak Mungkin Kalau Nanti Kalau Ada Dana Baru Kita Bongkar Kita Ganti Lagi Tapi Ini Sudah Daring Ya Sudah Ada Ring Besi Sudah Tapi Gak Ada Ring Tengah Nah Kesalahannya Disitu Sekali Lagi Kalau Buat rumah Mau Irit Iritan Jangan Ya Lebih Baik Kuat Tapi Pasti Pelan Tapi Pasti Jadi Kita Menyesuaikan Dana Aja Kalau Gak Cukup Sampai Plaster Kita Berhentikan Jadi Kita Nunggu Kita Ada Dana Lagi Baru Kita Bisa Plaster Seperti Itu Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Pasti Bakalan Nyesel Kalau Sudah Seperti Ini Saya Jamin Bakalan Nyesel Ya Oke Sekali Lagi Yang berbuk Kabung Silahkan Di Like Share Comment Dan Di Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Tapi Untuk Semua Yang Disini Yang Retak Cuma Disini Cuma Ini Yang Retak Cuma Disini Yang Lainnya Enggak Ada Dua Kesalahannya Disini Sama Yang Disana Tadi Oke Sekali Lagi Yang Berbuk Berkabung Silahkan Di Like Share Comment Dan Di Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih